Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Flowkris. Di video kali ini saya akan mencoba review tentang produk lensa fix yang bernama Yongnuo 50mm. Seperti apa videonya? Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya, teman-teman semuanya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Agar teman-teman mengetahui upgrade video terbaru dari saya. Sekarang saya sudah unboxing untuk kemasan Yongnuo 50mm. Seperti ini, unitnya bagus, original ya guys ya. Ini sudah ada pelindungnya, kita buka. Dan masih baru. Ya. Kemudian, di dalam kemasan juga terdiri dari pelindung lensa. Pelindung lensa. Kemudian, kartu garansi. Manual book. Dan, ada tutup lensa ya guys ya. Ya, cuma itu aja. Saya beli dengan harga sekitar Rp 1.200.000 ya guys ya. Di marketplace Shopee. Lensafix ini sangat berguna untuk tipikan fotografi yang lebih detail ya guys ya. Speknya bisa di-searching di Google ya guys. Mengenai spek yang lebih mengenai produk Yongnuo 55mm. Lensa ini juga tergolong tiruan dari AFS ya guys ya. Cuma bedanya kalau yang AFS itu lebih mahal. Sedangkan Yongnuo ini, ini madoin Cina ya guys ya. Cina, tapi kualitasnya pun gak kalah dengan yang lain. Terutama AFS. Karena materialnya pun cukup memadai. Mulai di sini berbahan plat. Plat aluminium. Kemudian untuk materialnya juga. Atom ya guys ya. Seperti ini unit Yongnuo 50mm ini. Untuk materialnya. Terbuat dari atom ya guys ya. Untuk bodinya. Kemudian untuk sealnya ini. Ini zoom. Berbahan karet. Dan nyaman untuk diputer guys. Coba lihat. Ini sangat nyaman diputar. Tempat depan. Ini saya sudah memakai pelindung lensa. Bawaan dari matkak flash yang saya beli. Untuk tampak depan ya guys ya. Kemudian ini ada indikator. 50mm. Sesuai untuk diafragmanya. Kemudian ini ada indikator. Manual focus dan auto focus. Otomatis. Kemudian untuk di bagian belakang ini. Berbahan plat. Dan ini sangat recommended ya guys ya. Kemudian. Kita di dalamnya pun. Sudah kelihatan ya guys. Dia fragmanya. Sudah kelihatan. Ya dari sini pun sudah kelihatan. Kita putar pun. Ya. Dan kali ini saya akan memasang di kamera Nikon D3300. Saya akan memasang dengan cara titik putih yang ini. Kita samakan dengan titik putih yang berada di Nikon D3300. Yang sebelah kiri ini. Kita paskan. Sesuai titik putih. Seperti ini ya guys ya. Titik putih saling bertemu. Kemudian kita putar. Sampai berbunyi klik. Ya. Jadilah. Nikon D3300. Plus. Lensafix. Yongnuo. 50 Lutern. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.